Good morning. How are you today, student? So, in this video, we will learn about preposition in on it. Without further ado, let's get started. Perbedaan preposition, kata depan, in on it pada penggunaan dalam bahasa Inggris. Inti dari perbedaan antara ketiga preposisi ini dibagi menjadi dua hal penting. Yang pertama adalah perbedaan dalam waktu. Dan yang kedua adalah tentang lokasi. Selain kedua hal penting itu, kita juga akan bahas contoh-contoh kalimatnya tentang kapan kita harus menggunakan preposition in on at. 1. Waktu Perhatikan tiga contoh kalimat di bawah ini. Seption was born at 9.15am. Seption was born in 1988. Seption was born on September 25. Jika kalian melihat ketiga contoh kalimat di atas kalian akan dapat mengerti di mana perbedaannya. Hal itu dikarenakan beda penggunaan yang terlihat sangat kontra sekali. Berikut penjelasannya mengapa ketiga kalimat tersebut bisa berbeda. In Dalam konteks waktu, kata depan in digunakan untuk menjelaskan waktu yang general atau memiliki cakupan yang besar. Seperti di contoh kalimat di atas. Jika menjelaskan hanya nama tahun, maka lebih baik memilih in daripada on atau at. Kata depan in juga digunakan ketika kita berbicara abad bulan, morning, afternoon, evening. Contoh kalimatnya. She always reads comics in the morning. In the summer, we have a rainy season for four weeks. The new semester will start in June. On Pada konteks waktu, kata on digunakan untuk menjelaskan waktu yang lebih spesifik dari kata in. Karena kita harus menggunakan on jika menjelaskan suatu tanggal. Logikanya suatu tanggal pasti tingkatannya lebih spesifik dibandingkan dengan tahun. Selain itu on juga digunakan pada hari dalam satu minggu seperti on Sunday, on Saturday, on Wednesday. Contoh kalimatnya. My uncle comes on Wednesdays. I was born on the 21st day of June in 1988. At Untuk kata depan yang terakhir ini, dalam konteks waktu digunakan untuk waktu yang paling spesifik. Misalnya seperti waktu dari sesuatu yang terjadi. Logikanya waktu kejadian itu lebih spesifik dibandingkan dengan tanggal atau tahun dari suatu kejadian. Contoh kalimatnya. I will meet him at 12 p.m. The car will stop here at 5.45 p.m. Dua lokasi. Perhatikan tiga contoh kalimat di bawah ini. Di manakah letak perbedaan antara ketiga kalimat di atas? Sudah terlihat kontra sekali. Perbedaan ketiganya adalah ruang lingkup letak dari suatu tempatnya. Lihat dengan seksama penjelasannya berikut ini. In Dalam konteks tempat atau lokasi, kata In mempunyai ruang lingkup yang sangat general atau besar. Karena hanya menjelaskan di mana riset tinggal tanpa adanya penjelasan terperinci. In dalam menjelaskan suatu tempat atau lokasi juga digunakan pada benua negara, area, provinsi, dan tempat lainnya dalam konteks secara general. Contoh kalimatnya. I am currently sleeping in a hotel. My hometown is Jakarta, which is in Kemong. On Berbeda dengan in, kata depan on digunakan untuk contoh yang sedikit terperinci. Dalam kalimat di atas digunakan pada nama jalan tanpa nomor. Karena nama jalan lebih terperinci jika dibandingkan dengan nama kota yang lebih general. Kata on juga digunakan untuk nama pulau, sungai, pantai. Contoh kalimatnya. I put a pencil on the kitchen table. The newspaper is on my desk. At. Dan yang terakhir adalah kata at. Jika kita ingin menjelaskan suatu nama jalan dengan nomor atau alamat lengkap maka harus menggunakan preposisi at. Hal itu dikarenakan at digunakan untuk suatu yang lebih terperinci dari kedua preposisi in dan on. Contoh kalimatnya. Itulah video kali ini yang membahas perbedaan penggunaan in on-et dalam bahasa Inggris. I hope it is useful for you. And don't forget to keep studying and keep learning. Have a nice day and goodbye.